selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati kali ini kita akan membahas mengenai sistem administrasi dan informasi madrasah yang mana sistem informasi administrasi sangat penting sekali bagi kita semua khususnya di sekolah kita karena selama ini kita mengerjakan administrasi sekolah administrasi guru menggunakan secara manual yang mengakibatkan keterlambatan dalam berbagai hal kali ini kita akan bermusyawarah mudah-mudahan mencapai sepakat untuk pengolahan administrasi menggunakan sistem komputerisasi Bapak Ibu guru yang selanjutnya program pengembangan sistem administrasi dan informasi di MI Fasilinga tentunya kita membutuhkan beberapa dukungan diantaranya dukungan dari orang tua dan terutama kami selaku kepala madrasah akan berusaha merangkul semuanya antara terutama orang tua yang mana orang tua itu sangat diputukan sangat besar kontrisusnya kepada sekolah kita baik itu berpikiran, tenaga, dan materi sedangkan peserta didik untuk sebagai sasaran objek pengembangan sistem informasi diharapkan oleh Bapak Ibu guru disarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam hal penggunaan media sosial ataupun HP ataupun komputer yang menunjang kegiatan proses pelajar mengajar terutama dalam bidang word dan sebagainya Bapak Ibu guru yang saya hormati begitu juga dengan Ibu sendiri harus banyak belajar mendekati bekerjasama dengan orang lain ataupun dengan lembaga untuk menjadikan sebagai partner kerjasama dan bisa mengadakan MOU dengan berbagai pihak tentang pelatihan-pelatihan karena Bapak Ibu guru itu sendiri merupakan dan kedua dari Bapak Madrasah dalam hal bidang proses pelajar mengajar dan pengolahan nilai siswa target yang selanjutnya yaitu mengenai standar penilaian pendidikan kondisi saat ini kita selalu mengadakan penilaian secara manual baik itu ulangan harian baik itu pengolahan data data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 maupun pelaporan data siswa dari kelas 1 sampai 6 untuk target selanjutnya semua guru bisa melakukan penilaian pengolahan data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 secara komputerisasi maupun secara dilakukan melalui jaringan internet untuk itu kami harapkan kepada semua Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini untuk mulai saat ini kita mulai saat ini juga kita berlatih bagaimana cara menggunakan Excel dan sebagainya pelaporan data melalui jaringan internet dan sebagainya seperti halnya aksen yang secara online yang terjadi langsung ke pusat contohnya saja aksen sifatika dan aksen pusaka bagaimana juga kita harus bisa mengoperasikannya jangan hanya mengandalkan bantuan orang lain saja yang selanjutnya untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan kita masih kekurangan guru yang berkualifikasi S1 target selanjutnya untuk satu tahun ke depan mudah-mudahan guru kita yang ada guru-guru kita yang belum melanjutkan S1 bisa melanjutkan pendidikannya sehingga 4 tahun ke depan sekolah kita gurunya semuanya sehingga S1 memiliki operator yang sesuai dengan jurusannya yang berkualifikasi pendidikan S1 Bapak Ibu yang saya hormati demikian diskusi pada hari ini semoga program yang kita buat bisa terlaksana lancar tidak ada halangan sesuatu apapun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati yang selanjutnya setelah kita menyusun program tentunya kita memiliki target capaian program diantaranya yang pertama mengenai sharepras sekolah kita pada saat ini tidak memiliki lab komputer memiliki komputer pun hanya beberapa saja sehingga pada waktu kegiatan ACMI dan sebagainya harus dibagi ke dalam beberapa sesi untuk itu untuk target kedepannya kita mengajukan bantuan mengadakan MOU dengan pihak yang terkait dan untuk target restra atau target 4 tahunan yang yang bisa kita lakukan kita mencoba berusaha untuk memiliki peralatan komputer sebanyak-banyaknya minimal 10 komputer guna menunjang kegiatan ACMI untuk siswa pengolahan data nilai RDM mengerjakan RKM dan sebagainya maka dari itu mari kita bersama bekerja sama bagaimana caranya target ketepannya kita memiliki seperangkat komputer untuk memenuhi kebutuhan kita dalam sistem administrasi dan informasi agar tidak ketinggalan informasi pengerjaan administrasi dan sebagainya begitu juga dengan jaringan internet kita hanya menggunakan HP saja itu pun banyak kendalanya karena tergantung lokasi sinyal sangat memperhokinya untuk kedapannya mudah-mudahan kita bisa mendapat bantuan penilaian untuk capaian program yang selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan untuk saat ini kita semua melaksanakan penilaian, pengimputkan nilai dan pengolahan nilai dilakukan secara manual semoga target kedepannya kita dapat mengolah nilai mengolah data secara komputerisasi karena bagaimanapun kita harus mengolah nilai mengolah data seperti halnya rapor digital madrasa yang tersambung ke satu server selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.